Kolaborasi, bikin untung atau buntung? Saat memulai bisnis, yang terpikirkan adalah mengerjakan semuanya sendiri. Karena menganggap jika berkolaborasi dengan yang lain, nanti mereka justru berpotensi menjadi kompetitor atau pesaing kita. Urusan dengan pesaing memang seringkali bikin kita pusing. Mungkin ada yang pernah merelakan banyak customer jatuh ke pelukan kompetitor lain, atau ada ide atau inovasi baru yang mereka buat seringkali membuat gelisah. Mampu nggak ya produk saya bersaing dengan mereka? Nah, bagaimana jika justru sebaliknya? Dibanding bersaing, kan lebih baik bersanding. Loh, kok bisa? Yes, karena zaman sekarang adalah eranya kolaborasi. Apalagi dalam bisnis, kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berikut lima alasannya. Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Sejauh apa tangan ini bisa merahi dan menjangkau market Anda? Tentunya terbatas, bukan? Bayangkan jika Anda punya banyak tangan-tangan lain yang juga bisa membantu Anda. Inilah pentingnya kolaborasi. Bersama Anda bisa melakukan banyak hal. Bertukar ide, saling melengkapi, bahkan satu waktu Anda bisa melakukan merger hingga akusisi. Dua, membangun jaringan. Berapa jumlah pelanggan Anda saat ini? 100? 500? 1000? Jika Anda menjual pakaian kepada customer Anda, kira-kira selain baju, apakah customer Anda juga membutuhkan sepatu, membutuhkan jaket, atau membutuhkan aksesoris lainnya? Jika Anda bisa berkolaborasi dengan penjual sepatu, aksesoris, jaket, dan lain-lain, yang tentunya pelanggan mereka mungkin juga butuh pakaian, nah, bersama Anda bisa melipat-gandakan jumlah pelanggan Anda dari 100 mungkin bisa jadi 1.000. Tiga, pengalaman yang terbaik. Pengalaman memang guru yang terbaik, tetapi pengalaman orang lain bisa menjadi guru yang lebih baik daripada pengalaman pribadi. Tentu tidak perlu mencicipi semua kegagalan untuk belajar, kan? Kita bisa mengetahuinya dari orang lain untuk menghindari hal tersebut. Nah, dari kolaborasi kita bisa mendapatkan banyak sumber inspirasi dan pelajaran terbaik dari mereka yang benar-benar berpengalaman dan bukan sekedar teori. Demikin juga sebagai gantinya, kita juga bisa membagikan pengalaman kita kepada mereka. Selanjutnya, jalan keluar dari masalah. Selain inspirasi, kita juga bisa mendapatkan solusi dari berbagai macam perspektif. Banyak kepala tentu lebih baik daripada hanya satu, bukan? Mungkin saja diantara mereka yang kita ajak kolaborasi pernah merasakan masalah yang sama dan telah keluar darinya dan siap untuk membagikan solusi yang pernah mereka lakukan. Hal ini tentu akan menghemat waktu, tenaga, bahkan dana dibandingkan jika kita menghadapi semuanya sendirian saja. Lima, perubahan yang positif. Dengan berkolaborasi, kita dituntut untuk mulai bekerjasama. Seringkali kita harus keluar dari zona nyaman yang kita buat selama ini. Cara-cara lama yang tidak efektif, mau tidak mau kita harus tinggalkan. Jika itu tidak bisa membantu untuk meraih tujuan bersama. Maka muncullah gaya kerja baru dan dapat berinovasi bisnis yang baru juga. Hal ini merupakan perubahan yang positif yang akan kita dapatkan saat berkolaborasi. Saat sendiri memang tidak ada yang memaksa untuk mengejar tujuan selain diri sendiri. Sehingga tak sedikit yang melambat pertumbuhannya. Bahkan bisa berhenti. Namun, bersama dengan dua orang yang lesu sekalipun bisa saling menyemangati dan bisa bertumbuh bersama. Apalagi jika bisnis yang sama-sama bertumbuh berkolaborasi. Wow! Dari sekian banyak manfaat kolaborasi di atas, mungkin membuka pikiran kita untuk segera membuka peluang bekerjasama, berkolaborasi. Nah, silakan share dan komen. Bersama saya, Paulus, ingat selalu Share Network, Grow Network. Salam Inovasi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.